Halo guys, kali ini kita akan unboxing dan review lagi die case dari merk Tomica Tomica reguler, yang modelnya adalah mobil alat berat atau kendaraan alat berat ya Vitachi loading Soko EX8000 Strip 7 Nah, ini Tomica reguler nomor 25 guys Oke, skalanya 1 banding 300 Dan seperti ini ya, packagingnya ST2020 Luar di tahun 2020, made in Vietnam guys Oke, langsung saja kita unboxing bersama-sama Langsung saja kita unboxing pakai cutter yang sangat tajam Plastiknya cukup mengganggu ya Oke, sudah kita lepaskan plastik atau segelnya disini Langsung kita buka Nah, seperti itu guys Kita lihat ya Nah, ini Hot Wheels apa ya? Berat banget ya Ini dia Kawan-kawan Keren banget ya Vitachi loading Soko EX8000 Strip 7 Kendaraan alat berat ya Kendaraan alat berat ya Seperti apa ya? Excavator ya Apa emang begitu? Dan disini kita lihat ini Wah, ininya karet cuy Bannya karet ya Apa emang begitu? Ban ininya karet Nah, ini cukup oke dan unik ya Dan ini bodi besi ya Bodi besi Dan ini juga Oh, ini plastik ya Ini plastik Untuk base Nah, ini bisa diputar 360 derajat ya Wedew Wedew ya Bisa diputar 360 derajat ya Keren, keren Ya, bisa maju Bisa jalan miring Jalan mundur Ya Dan ini bisa seperti ini ya Ya Ini bisa gerak loh ini Karet-karetnya ini bisa gerak Ya Nah, disini ada bannya ya Teman-teman ya Ya Ini karetnya bisa gerak Disini ada ban-bannya ya Teman-teman ya Oke Dan ini besi ya Ini besi Ya Cuman ini aja Bagian t-fat base-nya aja Yang plastik ya Dan ini karet Keren banget guys Keren banget Nah, ini untuk detil-detilnya Wedew Perintilan-perintilannya ya Untuk alat berat ini ya Bener-bener Di detail ya Gokil-gokil-gokil ya Wedew Disini ada Resan Hitachi ya Disini EX8000 Dan ini EX8000 Ini ada loading shovelnya ya Ini bisa Bikin lurus gini juga bisa ya Lurus gini ya Nah, ini bisa lurus gini ya Bagi kalian yang fokusan alat-alat berat Kalian yang kerja di perusahaan konstruksi ya Pengen koleksi die-case Ini bisa kalian koleksi ya teman-teman ya Keren banget guys Keren banget ya Nah, ini detail-detilnya lumayan ya Ini plastik ya Untuk sovelnya ini ya Nah, serokannya ini plastik ya Dan ini keren ya Bisa Kayak gini ya Ada mekanismenya kayak gini ya Bisa lurus Bisa nekuk ya Bisa naik Bisa turun Bisa naik Bisa turun ya Oke Dan ini seperti ini ya Ini plastik dan detail-detailnya juga bagus ya Gokil ya Detail-detailnya Untuk Ininya Barang-barangnya ini ya Gokil ya Detail-detail untuk Ininya ya Perintilan-perintilannya Ya Ukir-ukirannya ya Termasuk disini tempat Ini ya Pengemudi disini ya Dan ini tangganya Tangganya juga sama ya Tangganya juga Detail ya Uh Mantap sekali teman-teman ya Dan di bagian atasnya Seperti ini ya Ini Di detail semua Ini detail semua coy Wih di Gokil-gokil Gokil ya Warna orainya juga Ngejreng ya Seperti ini guys Nah, seperti itu guys Hitachi ya Ini catnya kayak ada Gamer intis ya Jadi harus disimpan Di tempat yang Kering Atau dikasih silika gel ya Di tempat penyimpanannya Agak merintis teman-teman ya Sayangnya Oke Seperti itu guys Nah Oke ya Oke banget ini ya Oke banget Bagi kalian yang suka Koleksi Dike cash Atau Mobil-mobilan Kendaraan alberat Atau kalian yang kerja di Perusahaan konstruksi Nah ini bisa Koleksi teman-teman ya Wih di Ini bannya Karet ya Keren-keren Dan sini ada Detail-detail seperti ini Di sampingnya ya Jadi ini untuk Pengaitan bannya ya Keren banget Keren banget guys Disini juga sama Keren banget guys Betul-betul Oke banget guys Nah ini bisa kayak gini ya Nah ya Bisa jalan ya Bisa jalan Ya Tapi gak usah buat ngebut ya Hahaha Bisa naik gini Bisa putar juga 30-60 derajat Nah banyak sekali Fitur menarik Di day cash Kini ya Cuman Tomika Yang berani Ngeluarin day cash Kayak gini ya Nah merk lain Gak berani ya Hahaha Merk-merk yang Merk-merk lain Gak ada yang berani Ngeluarin day cash Model anti mainstream Kayak gini Coy Ya Nah teman-teman Itu aja review singkat dari gue ya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like Comment dan share So Thank you for watching Daman-daman Until next time Jangan lupa like Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton